Bus pariwisata yang berisi puluhan penumpang hilang kendali, melitas, diturunan hingga akhirnya bus terguling. Akibat kejadian ini, tiga nyawa penumpangnya melayang. Sedih bukan kepalang, kecelakaan yang menderah bus pariwisata di turunan Gria Bakti, Imogiri Kabupaten Bantul, daerah istimewa Yogyakarta ini sungguh mengerikan. Suka cita yang semestinya dirasa melayang seketika. Bersama tiga nyawa yang juga terenggut oleh takdir. Insiden bermula saat bus yang berisi 50 penumpang hilang kendali, melintas diturunan akhirnya bus terguling dan terseret 50 meter. Sejumlah penumpang bahkan sulit keluar dan beberapa di antaranya terjepit badan bus. Tim yang bertugas mengevakuasi bahkan sempat terkendala penyelamatan. Pasca kecelakaan Jumat siang, Ditlantas, Polda, Yogyakarta, menggelar oleh tempat kejadian perkara di jalan turunan Gria Bakti, Imogiri, Bantul, Yogyakarta. Hasilnya, petugas mendapati bahwa saat kejadian, kendaraan dalam kondisi off atau tidak ada upaya pengereman yang dilakukan oleh sopir. Baik secara rem kaki maupun rem tangan. Sehingga mengindikasikan bus alami rem blong. Kendaraan dalam posisi off, tidak ada gerakan sama sekali untuk pengeriman, baik dari hand rem maupun dari rem kaki. Ini mengalami rem blong, kurang lebih 500 meter dari lokasi pertama kali, itu bus O-Link dibanding ke kiri setirnya dan meluncur kurang lebih, saya hitung tadi, ada 60 meter. Namun, keterangan dari sopir berbanding terbalik. Bus dalam keadaan normal, terutama dari segi sistem pengereman. Bus pariwisata ini sejatinya membawa para penumpang berwisata. Rombongan berangkat dari Karanganyar hendak menuju ke Parangkritis.